oke sahabat judi jabat channel kali ini kita ada bincang-bincang di kantornya Gokar ya yang berada di Jakarta oke untuk event kali ini kita membahas tentang konser ya klasik konser klasik rock konser oke oke selamat malam Bum Doni iya selamat malam Pak Adi selamat malam kita ketemu lagi ya oke oke kita mulai dari Pak Adi dulu ya ini bagaimana ini Pak Adi tentang apa ini konsepnya itu untuk mengadakan acara konser oke jadi kan kita tahu sebetulnya bahwa kita tiga tahun ya ambil tiga tahun kita kan tertimpa pandemi Pak Adi wakumnya dia wakum semua semua lini kehidupan bermasyarakat itu praktis berdiri yang paling terkena di Pak Adi adalah sebenarnya sekor di bulan oh iya yang di dalamnya itu ada film ada musik dan sebagainya nah menjelang akhir 2022 ini kelihatanya situasinya sudah mulai terkendali ya Covid-19 ini sudah mulai terkendali kita juga sudah banyak akan melihat diantakan konsep-konsep lihat konsep-konsep baik itu live di lapangan ataupun di cafe-cafe tapi kita dari Bonkar melihat bahwa masih sedikit sekali yang menyelenggarakan dari genre rock oke nah makanya dari situ kita berpikir ini musisi rock juga perlu diperhatikan maka perlu diberdayakan dan perlu diingatkan juga kepada masyarakat bahwa ini masih ada lah musisi rock yang perlu diperhatikan juga iya dari situ berarti maka kita menyelenggarakan konser ini adalah sebagai bentuk kepedulian Bonkar di KAI Jakarta dosisnya kepada para musisi rock nah gayung bersambut kita bilang ada Bung Doni di sini yang bisa mengapresi memediasi para musisi ya jadi para musisi untuk bergabung nah kita bentuklah di konser akhir tahun oh iya yang menyambut tahun 2003 kita beri judul klasik rock klasik rock oke itu dari penjelenggaran dari Pakai Bonkar ya dari Bonkar dari KAI Jakarta oke iya Bung Doni kita beralih ke Bung Doni tentang musik-musik sekarang yang gimana nih perkembangannya untuk musik ya Alhamdulillah ya sesuai dengan saat pelantikan saya jadi ketua rock kita pernah wawancara bahwa mudah-mudahan aspirasi teman-teman musisi bisa didengar seperti kayak Pak Basri dari Pak Janti selaku sepulsi lokal Alham với Alhamdulillah gaya pun bersahat sesuai dengan apa yang tadi dikatakan dengan Pak Adi sebagai wakil ketua kolkara TKI semua aspirasi didengar dan ya Alhamdulillah kita bersinergi ya Pak ya bersinergi mengwujudkan aspirasi gue tidak ngomong kosong jadi inilah suatu bentuk realita bahwa apresiasi musisi ditanggung dengan para pengurus dokar TKI Alhamdulillah diberikan kepercayaan Alhamdulillah bisa merekrutmen teman-teman musisi yang kebetulan di konsep plastik konser ini banyak sesepu-sesepu si krok juga ya diantaranya ada Iwan Saverius tau lho Iwan Saverius dan Blackout dan gue juga diminta untuk hibur spesial keluarga misalnya jadi jaguar sesepu jaguar yang indonesia juga nih kebetulan terus ada ada 9life ada schoolboy error dan ada juga high energy jadi ini yang ada di Jakarta kita berkollaborasi ini sejak gue sampai kebetulan perwakilan mereka yang dari Bekasi dari Depok dari ya tau sendiri ya kan teman-teman kita juga ya insya Allah yang acara Tanda 30 bisa sukses berharap kita bisa sukses biar kita ke depan bisa merangkul teman-teman musuhi lain untuk teman-teman jenggol kira gitu ya Pak ada sedikit misi misi politik ya kita berharap karena ada situasi yang kan gue akan salah satu yang terbesar di negeri ini itu realita tidak bisa dipungkiri 32 tahun berkuasa yang sekarang jadi saksikannya kapan jangan lupa saksikan di 30 Desember dari jam 14.30 masih saksikan juga sampai jam 10 oke oke pokoknya harus hadir di hari Jumat malam Sabtu tanggal 30 Desember free entry ya free entry ya free free untuk semua komunitas musik oke terima kasih Pak Kari dan Pak Doni terima kasih semoga sukses acaranya di tanggal 30 Desember oke oke terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih